Saya speak up dong Masa kalau kalian saya Orang itu aja yang boleh speak up Saya gak boleh speak up Berarti anda komunis dong Komunis anda Saya suruh diem gitu Gitu ya Gak ada ya saya ya Gak ada nih ya Pokoknya besok saya bikin giveaway Buat kalian Siapa yang bisa Nanti klunya ya Saya lagi baik nih Kalau ngeliat duit aja hijau nih semuanya nih Nah ya Nah ini baru nih Masih ada di ATM ya Tuh semua ya Tuh ya Oke ya Bukan Gue gentle Kalau gue gentle Bercanda aja Bercanda Lucu-lucuan aja Gitu kan Iya Kalau orang Orang aja boleh bersuara Saya tidak Berarti orang itu Patut dicurigai komunis guys Karena paham komunis itu Orang gak boleh bersuara Ini kan negara Demokrasi Gitu loh Ayo nih Ya Lo bikin giveaway besok Lo bikin giveaway Moto-moto rumah gue Moto-moto rumah gue Ngapain loh Foto aja rumahnya Gitu ya Oh gak ada ini Sejuta Nanti ya Bo gak ada ini Sejuta Berapa ini Nanti besok gue pamerin lagi Lo bilang gue gak ada kerjaan Lo Lo bilang gue gak ada apa Gitu Lo paling kaya Itu udah terbukti kan Kemarin-kemarin Chat itu bagaimana Oh iya Saya sebut nama Chat Nikita Asli Ayo Saya sebut nama Oh saya 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 Sebut nama Kamu laporin saya Kamu cepet laporin saya Itu yang saya tunggu Malah Tuh Jangan ngetes-ngetes mental gue Jangan ngetes-ngetes mental gue Gue gak kepancing Gue tuh Kalo kepancing Gue udah berantem Gue kan gak berantem Gitu Nikita Mirzani Nikita Mirzani Itu saya bilang Nikita Mirzani Itu chat Nikita Mirzani Asli Mau laporin gue Laporin aja Ada masalah Lo mau intimidasi orang Bagaimana Gue sudah tau lo Intinya adalah Kalo lo chat-chat Begitu-begitu Sama orang Ya itu kan Ya Emang kenapa Gak kepancing lah Santai aja Laporin aja Gak ada masalah Itu yang gue tunggu Gue bilang kan Kalo belum siap Modar barang-barang Jangan lawan uang Naliku selangit sekarang Hati-hati Enggak Gue tunggu dilaporin malah Gue tunggu dilaporin malah Serius Jangan kepancing bang Ini gak kepancing Gue tunggu dilaporin Laporin aja gue Gue udah bilang Jangan kan dilaporin Mati bareng-bareng pun Gue siap Nanti daripada Buyar Ya kan Kalo siapin dulu mentalnya Begitu loh Jadi Jangan Siapa yang gak damai Yang punya musuh Gue gak punya musuh kok Gue kan cuman Nyentil-nyentil aja Ayo Siapa Ketakutan Ngadepin Kan di venue Waktu di acara Rumpi Itu kan pernah lari dia Dulu Pernah lari Yang Itu kan nyata ya Itu ada jejak digitalnya Ada Siapa sih Gue Gimana sih Pernah takut Gimana gitu Enggak lah Ada gue takut Nggak ada gue takut Kalian itu ya Kalo liat Idola Jangan salah Idola Maksudnya Maksudnya kalian liat Track recordnya Ya Gitu Jadi kalo misalnya Misalnya Nyentil-nyentil gue Dengan kata-kata Seperti itu Begini-begini Begini-begini Gitu kan Ya lo sentil juga Dan gue kan Nyebut nama asli lo Gitu Lo kalo berani Nyebut nama asli gue Gak berani Kiki Gitu doang Mana Itu bernama lengkap gue Nama band gue Kalo gue kan Nyebut nama lo Tuh Lo direkam tuh Gak apa-apa Rekam aja Gak ada masalah Kalo gue gak ada masalah Ya Nunggu gak ada masalah Untuk itu Di atas angin ya Angin mana Gak sih Intinya Ini bukan perdebatan menang Atau kalah Ini soal kebenaran Siapa menang Siapa kalah juga Gak apa Gak ada Ribut-ribut Begitu tuh Gak ada Menang buat apa Kalah buat apa Gitu Ini soal kebenaran Itu aja Melaporin-laporin aja Ditunggu LP nya Bukan LP 10 Gitu ya Jadi Gak boleh begitu Sama orang Intinya Saya paling depan Disini Bukan soal menang Soal kalah Kalo kalian itu Soal ini Soal kebenaran Mau direkam Direkam aja Sebarin Udah gak ada masalah Itu Yang mana berani Ngeladinin gue Sebut nama gue aja Gak berani Kalo gue berani Sebut nama dia Panas ya Kalo gue berani Sebut nama dia Dia sudah mengakui juga Di Youtube itu Gue Dikirimin sama orang Itu adalah Handphone-nya 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 Itu Maknya Eh maknya siapa itu Dia sudah mengakui Ya berarti Bener asli kan Karena dia yang mengakui Nikita Mirzali sendiri Yang mengakui Di tayangan itu Gitu loh Jangan kepancing Gue gak apa-apa Gak ada masalah Biar rame aja Sekalian ya Gitu ya Dia sudah mengakui Sendiri Bahwa itu Begini-begini Dia sudah mengakui Sendiri Apa-apanya Begini Gitu Kok gak level Ya Kalo level itu Tunjukkan dong Siapa Nih lawan dulu Si A Gitu Ini kan gak ada Gak ada yang juga Gitu loh Benjirik ini ya Intinya kalian ini Saya berharap Bahwa Kejadian ini Menjadi Contoh Buat kalian Bahwa Kita itu Jangan telan mentah-mentah Ngomongan orang Gitu Terus Kita itu harus Kitalah Begitu dia sudah mengakui Di live sudah mengakui Itu punya dia Semua Jadi kurang apa lagi Kan sudah ada tayangannya Itu dinyahi ofisial Kalian Niat aja dia mengakui Kemarin gak ngaku Katanya chatnya Begini-begini Sekarang ngaku Yang mana yang bener Gue juga bingung Yang mana yang bener Gitu loh Yang mana yang bener Gitu Yang mana yang bener Jangan kepanasan Yang mana yang bener Kadang-kadang gak kaku Konsisten untuk Tidak konsisten Jadinya Kalau gue tetap konsisten Dari awal Konsisten untuk Tidak konsisten Dia sudah mengakui Sendiri bahwa itu Dari handphone Yang bla 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 Tiba-tiba Dia tidak mengaku lagi Kemarin gak ngaku Katanya hoax Sekarang ngaku Besoknya gak ngaku lagi Yang mana yang bener Coba tayangan di youtube official Dia ngaku sendiri itu Gitu loh ya Jadi kadang aku sendiri Siapa ininya Siapa gitu kan Besoknya tidak mengakui lagi Besoknya berubah lagi Konsisten Orang itu konsisten Gitu Ya Mbak Nikita Mirzani Konsisten terhadap Ngomongan Anda Jangan Anda hari ini Oh itu hoax Itu ini pemirsa Terus Anda ngaku lagi Di live Oh jadi gini ceritanya Ini hape ini mulanya Begini 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 Terus besoknya Anda gak ngaku lagi Konsisten Intinya konsisten Kalau saya tetap konsisten dari awal ya Dari konsisten dari awal Gitu ya Iya hari ini Hari ini mengaku Besok gak ngaku Hari ini bilang Hoax Oh mana dong keluarin Ini Dia ngelesnya begini Kok hidup tuh ngeles Kayak bajai melulu Gitu Begitu ya Jadi saya harap Mbak Nikita Mirzani Anda itu konsisten Dengan omongan Anda Jangan hari ini A Besok B Karena itu jejak digital Kayak saya konsisten dari awal Jadi saya Kalau orang Orang Contohnya begini ya Contohnya Orang Kalau itu biasa berbohong Dari awal tuh udah gak konsisten Itu udah Ininya Apa namanya Begitu Dia lupa dengan kebohongan sebelumnya Apa yang diomongin Jadi dia lupa Nulis chat Gitu kan Begitu live Ditanya netizen Ngomongnya begitu-begitu lagi Gitu Gitu Surat tersangkanya mana Nanti gue posting Pusat ng amat